Mitos batu mustika merah delima berharga miliaran rupiah. Kadang kita mikir ya, kenapa sih seseorang bisa dengan entengnya mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah hanya untuk sebuah batu. Toh, dilihat dari manapun batunya tetap batu, gak lebih dari itu. Kita bisa bilang begini karena masih awam masalah begituan. Tapi, ketika memposisikan diri sebagai penggemar batu, maka kita pasti bakal menggut-menggut dengan fenomena ini. Adalah hal yang lazim kalau ada seseorang yang membeli batu dengan harga yang sangat mahal. Apalagi batu yang dibeli tersebut berjenis sangat langka dan spesial, merah delima misalnya. Percaya tidak percaya, batu merah delima ini memang sangat spesial dan sering dikatakan memiliki banyak kesaktian. Konon, barang siapa yang bisa memilikinya, maka ia bakal mendapatkan apapun yang diinginkannya. Harta, wanita, semuanya seolah mudah ketika seseorang punya batu ini. Bahkan, katanya lagi, batu merah delima juga membuat seseorang mampu mendapatkan kekuasaan yang luas. Nah, dengan hasiat-hasiat ini, sepertinya wajar kalau merah delima dipatok sangat mahal. Merah delima juga bukanlah batu yang bisa kita beli begitu saja di pasar akik. Untuk mendapatkannya kita harus melakukan banyak usaha dan belum tentu bakal berhasil. Makanya, lagi-lagi sangat masuk akal kalau para peminatnya rela mengucurkan banyak sekali duit hanya untuk batu kecil ini. Kesaktian merah delima yang melegenda di kalangan masyarakat khususnya para penggemar batu, yang bukan abal-abal, mereka sangat percaya jika batu merah delima memanglah bertuah. Sejak dulu batu ini selalu dikaitkan dengan banyak manfaat gaib seperti kebal senjata, bisa bikin usaha laris, bahkan bisa membuat si penggunanya menghilang. Batu merah delima tak hanya itu, untuk fisik si pemiliknya sendiri batu ini juga memberikan manfaat. Barang siapa yang memakainya, maka seketika nampak sangat berwibawa, tampan, dan juga menjadi begitu menarik di mati wanita. Intinya, secara tidak langsung batu ini membuat pemiliknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Batu merah delima sangat langka dan susah dicari. Merah delima adalah batu yang spesial, tak hanya manfaatnya tapi juga cara mendapatkannya. Berbeda dengan bacan atau jenis batu yang lain di mana kita bisa mencarinya di alam, merah delima nyaris mustahil untuk didapatkan dengan cara yang sama. Alasannya selain karena langka, ia biasanya juga terdapat di tempat yang sangat dalam. Batu merah delima susah dicari mencarinya sendiri juga ada caranya. Tidak asal gali kemudian ketemu, pencarian merah delima selalu melibatkan hal-hal gaib. Menurut pakarnya, mencari batu ini butuh ritual-ritual khusus yang prosesinya banyak. Kurang lebih samalah seperti mencari pusaka-pusaka gaib. Pencariannya juga tak dilakukan sekali dua kali melainkan sering. Meskipun pencarian dilakukan terus-menerus, kemungkinan untuk mendapatkan si merah delima tetap tak pernah pasti, bahkan kesempatannya sangat kecil. Menilik aslian batu merah delima dengan pamur dan juga harga yang melejit, sudah barang pasti kalau di luar sana beredar banyak sekali batu merah delima palsu. Sayangnya, cukup banyak juga orang-orang yang tertipu dengan hal tersebut. Menurut para ahlinya, sebenarnya ada banyak care untuk mengetahui asli atau palsunya sebuah batu delima. Batu merah delima asli pertama adalah dengan melihat fisiknya. Batu merah delima selalu berwarna merah agak gelap. Kalau tidak seperti itu bisa dipastikan jika batu tersebut palsu. Oh ya, katanya batu ini juga berpendar ketika berada di kegelapan. Kera kedua adalah dengan menenggelamkannya dalam sebuah gelas berisi air. Batu merah delima yang asli akan membuat air tersebut turut berwarna merah. Harga batu merah delima yang tak karuan mahalnya dengan memandang manfaat serta susahnya mendapatkan batu ini, maka jadi hal yang masuk akal kalau akhirnya merah delima dibanderol sangat mahal. Harga biasanya sih ratusan juga untuk ukuran yang sangat kecil. Dan makin besar biasa bakal semakin mahal. Sekian terima kasih. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.